Intro Shalom Bapak Ibu Suruh Sekalian Para Pemirsa dari Arunah Jogotovsia Channel Tuhan berkati berlimpah-limpah Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Suruh Baik-baik saja hari-hari ini Dalam mengejar Tuhan Nah Bapak Ibu Suruh Sekalian Dalam kesempatan ini kita membahas tiga Acara, tiga pengajaran Dan saya berdoa Bapak Ibu menyiapkan kertas Dan bawah poinnya Supaya Anda bisa mencatat Dan biarlah tiga hal ini adalah peristiwa besar yang terjadi Supaya Anda dan saya boleh mengerti Di muka bumi ini Tuhan sediakan bagimu ada banyak sukacita So, saya Tuhan Biarlah Engkau diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan Untuk menikmati acara ini Terutama Anda yang sedang sakit Anda yang sedang kekurangan Biarlah Tuhan menyembuhkan Anda Memulihkan Anda Engkau yang sedang kekurangan Tuhan melepaskan Anugerah yang besar sehingga Engkau boleh cukupkan dalam segala hal Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidupmu Bapak Ibu Suruh Sekalian terima kasih juga Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Anda Dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan Terpujilah nama Tuhan Akhir kata Bapak Ibu Suruh Sekalian Kita siapkan hati Kita akan mengikuti pelajaran hari ini Dan biarlah tangan Tuhan menyertai Engkau berlimpah-limpah senantiasa Terpujilah nama Tuhan Shalom Terima kasih Terima kasih Menyembah Tuhan Sudah saya Tuhan Penyembah Tuhan Apa itu ya? Orang yang suka menyembah Tuhan Ya Menyembah Tuhan itu seringkali orang mengatakan adalah bentuk bernyanyi Dalam bentuk juga mengatakan sebuah senandung dalam himne Atau mengatakan kata-kata firman Tuhan dalam kasih Dan banyak hal selain sebagainya Tapi Bapak Ibu Suruh Sekalian ketahui lah bahwa dalam firman Tuhan Penyembah itu adalah hal yang Tuhan nyatakan sebagai yang utama Hal yang berbeda sekali Bapak Ibu kalau Anda melihat orang yang belum percaya Yesus Dan orang yang sudah percaya Yesus waktu menyembah Ada hal yang berbeda sekali Kenapa kita bisa menangis? Kenapa kita bisa tertawa sendiri? Dan ini yang menarik Tidak seorang pun boleh sebetulnya untuk menghakimi penyembah Kalau Anda menyembah sampai menangis Orang berkata kenapa dia menangis? Sebetulnya itulah hal yang tidak dia mengerti Bapak Ibu Suruh Sekalian Itulah hal yang menarik dalam penyembah Hal yang utama yang terjadi dalam penyembahan adalah Anda sebetulnya sebagai seorang yang suka memuji nama Tuhan Menyenangkan Tuhan Nah kata penyembah Menyembahan itu ditulis dalam kitab kita Bukan dengan bahasa Ibrani Saya akan memakai perjajan baru Bapak Ibu Ditulis dalam jalan baru dengan bahasa Proskuneo Bapak Ibu itu yang menarik sekali Seperti sekor anjing yang datang untuk menjilat tangan Tuhannya Proskuneo itu artinya Nah Bapak Ibu itu hal yang menarik sekali Seperti sekor anjing Anda yang pemelihara anjing pasti tahu Bahwa anjing itu adalah kesukaannya Ada di tengah tangan dari majikannya Anjing sangat suka sekali kalau tangan majikannya Itu membelai kepala dia Dia sangat suka sekali kalau dia menjilat tangan Tuhannya Bagi anjing, Tuhannya itu adalah segala-gala bagi dia Itu adalah hidupnya dia adalah Tuhannya itu Bagi Bapak Ibu Anda harus mengerti kalau Anda pemelihara anjing Dan Anda mengatakan, nah saya sudah bosan Saya mau buang dia Oh Bapak Ibu Anda harus mengerti Kitab menggunakan anjing ini sebagai bentuk dari penyembahan Bapak Ibu, betapa tingginya penyembahan Betapa sangat luar biasanya penyembahan Penyembahan itu adalah titik orang Kristen Dalam berhubungan dengan Tuhan Firman Tuhan berkata dalam proskuneo seperti ini Orang mencium Tuhan Penyembahan itu artinya juga mencium Tuhan Pak, mencium itu kan nggak boleh dengan hal yang paksaan Betul, mencium harus dengan sukarela Mencium itu adalah ekspresi dari kasih Anda Kising God adalah sebuah ekspresi dari kasih cinta Anda Kepada Tuhan dan itu Anda ungkapkan dalam bentuk penyembahan Firman Tuhan berkata dalam Masmur 42 E7 dan ke-8 Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Jordan dan pengundungan Hermon Dari gunung Mizar, samudera raya berpanggil-panggilan Dan diru air terjunmu Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku Firman Tuhan berkata hal seperti ini Kalau kita melihat Tuhan, apa yang kau buat dalam kehidupan Daud Sehingga Daud mau mengatakan Tapi aku ingat akan engkau Firman Tuhan berkata itu seperti seekor anjing Ada kutip ya Bapak Ibu Yang datang ke dalam hadirat Tuhannya Kedalam tangan Tuhannya Dan itu mencari satu kesegaran bagi jiwanya Penyembahan adalah bentuk dari kasih kita Jangan tunda menerima Yesus Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa Selalu ada waktu bagi dia Tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin Tuhan Yesus ampuni semua kesalahan dan dosaku Saat ini dengan sadar dan rela Aku mengundang engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku Terima kasih Tuhan Yesus untuk nama ku telah dicatat dalam kitab kehidupan Amin Kasih Kalau Anda mengatakan Anda mencintai seorang Anda kangen sama seseorang Anda ingin dekat sama seorang Apa Anda lakukan? Ya, mencium Bapak Ibu Mencium adalah bentuk kasih Yang Anda lungkapkan dalam sebuah fakta Dalam bentuk ciuman kepada Tuhan Tetapi dalam bentuk penyembahan Itu bisa berarti lebih dari sedar bentuk fakta itu Mencium Tuhan Tuhan tidak kelihatan Bapak Ibu Mencium dia bagaimana caranya Itu bisa Anda ungkapkan dalam bentuk penyembahan yang sangat besar sekali Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4, 24 Kita akan membaca sebentar dalam Yohanes 4, 24 Firman Tuhan berkata seperti ini Firman Tuhan dalam Yohanes 4, 24 Berkata bahwa Allah itu roh Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Surah saya Tuhan, Allah itu roh Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran Firman Tuhan ini merupakan satu hal yang patent sekali Bapak Ibu Disinilah inti seharis seorang penyembah melakukan bagian dalam kehidupannya Menyembah Tuhan Anda melakukannya dengan segala perasaan Anda Anda tidak melakukannya dalam bentuk fisik Anda Anda melakukannya sebuah cinta, sebuah perasaan, sebuah kerinduan Itu Anda buat dalam satu bentuk yang namanya penyembahan Penyembahan jauh lebih luas dari kata-kata yang sanggup melukiskan itu Bapak Ibu sudah sekalian, itulah firman Tuhan berkata Waktu Anda menyembah Tuhan Meluapkan seluruh perasaan Anda kepada dia Mendekat kepada dia Dan disitulah Anda menemukan kebahagiaan Dan kecukupan dalam segala hal Sebagai tambahan dalam firman Tuhan Dalam Kidung Agung Ini bagus sekali Bapak Ibu, kita akan baca sama-sama Kidung Agung 1, ayat kedua Kiranya ia mencium aku dengan kecupan Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur Bapak Ibu sudah sekalian Ini adalah hal yang luar biasa sekali Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita Supaya kita mengerti Cintamu itu lebih indah daripada anggur Lebih enak daripada anggur Lebih nikmat daripada anggur Firman Tuhan berkata Cintamu kepadaku Itu Tuhan tunjukkan Dalam bentuk penyembahan Anda diminta menyembah Tuhan Seperti Salomo ceritakan Menggambarkan hubungannya indah Antara seorang dengan seseorang Dan dia mengatakan Ini adalah gambaran dia dengan Tuhan Yang jauh lebih besar Yang tak dapat dia mengerti Tapi firman Tuhan berkata Penyembahan adalah hal yang sangat indah sekali Cintamu lebih nikmat daripada anggur Tuhan mengatakan dengan kecupan Engkau menyenangkan aku Nah firman Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu harus mengerti Kissing God adalah merupakan Satu makna yang Tuhan maksudkan Seperti firman tadi Bahwa cinta Tuhan lebih nikmat daripada anggur Selanjutnya Tuhan Tuhan mencari penyembah-penyembah benar Yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Dan Tuhan telah menemukannya hari ini Engkau dan saya adalah penyembah-penyembah itu Mari Bapak Ibu Ambil waktu Anda punya kesukaan yang baru Anda menyembah Tuhan adalah perbuatan yang baik Yang Anda bisa dapatkan di muka bumi ini Menyembah itu adalah sebuah urusan sorga Yang Tuhan berikan di muka bumi ini Menyembah Tuhan adalah kekuatan kita Bapak Ibu sudah sekalian Inilah kunci dari penyembahan Hidup yang berkenan kepada Tuhan Dan menikmati sebuah kebaikan Tuhan Dalam penyembahan engkau akan menemukan ini semua Kissing God Hari ini Kalau Anda ambil waktu sebentar Dalam menyembah Tuhan Saya percaya Tuhan sedang berfirman kepadamu Dan engkau akan diubahkan menjadi seorang penyembah Tuhan Tidak aneh Bapak Ibu Kalau Anda hidup hari ini Anda menjadi seperti tenggelam dalam hadirat Tuhan Anda seperti tenggelam dalam suatu rencana Tuhan Dan engkau tidak tahu kapan waktunya Karena itulah sebuah cinta yang diungkapkan Seperti seekor anjing yang mencintai majikannya Demikianlah kita mencintai Tuhan Puji nama Tuhan Shalom